Serupa dengan suaminya saudara, Putri Chandrawati juga menyampaikan keberatannya atas hasil tes poligraf. Menurut Putri, ia terpaksa menjalani tes poligraf karena khawatir dianggap tidak kooperatif. Saya menyampaikan ke berdua yang bertanya, saya tidak sanggup karena saya tidak mau beritakan tentang kejadian perasaan tersebut. Namun salah satu pemeriksa menyampaikan, Ibu harus menceritakan karena Ibu sudah di sini. Kalau tidak salah itu yang menyampaikan adalah Bapak Aji sendiri. Saya menangis karena di dalam ruangan itu hanya ada dua orang pria. Saya harus menceritakan peristiwa kekerasan seksual yang saya alami. Tanpa dempingnya oleh psikolog atau wanita di dalam ruangan tersebut. Dan saat itu saya hanya bisa menangis, tapi diminta untuk melanjutkan. Dan saya melanjutkan karena saya takut dibilang tidak kooperatif dalam pemerintah. Terima kasih yang mulia. Terima kasih.